Oke teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel kita di Adi Sudian Mikro Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tahu video terbaru dari kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mereview sebuah raket lagi tentunya, dan raket ini merupakan raket keluaran dari apa? Raket keluaran dari lining. Nah, teman-teman bisa scroll-scroll video di bagian bawah. Kita ada mereview sebuah raket juga, dan kita juga ada mencoba raket di lapangan. Teman-teman, selalu ikuti dan kita lanjut ke video berikutnya. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, Pada kesempatan hari ini kita akan mereview dua buah raket sekaligus, dan kita akan bandingkan kedua buah raket ini seperti apa. Raket ini merupakan raket keluaran dari lining, dan raket ini diberi nama Tektonik 7. Oke, kita langsung saja, ini dia raketnya keduanya. Nah, sebelumnya kita sudah sempat review kedua buah raket ini. Rakyat ini memiliki warna yang tentunya berbeda, tapi raket ini memiliki keunggulan yang berbeda juga sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman, dan tentunya raket ini merupakan raket yang cukup spesial. Rakyat ini memiliki warna seperti ini. Kita sudah pernah review pada kesempatan break sebelumnya, tapi pada kesempatan hari ini kita akan bandingkan dua buah raket ini, dan tentunya bagi teman-teman yang mencari raket yang suka smash, ataupun bagi teman-teman yang suka raket yang bisa dipergunakan main di depan, mungkin kedua buah raket ini bisa mewakili permainan teman-teman, dan tentunya bisa teman-teman coba dan teman-teman pilih sesuai dengan gaya permainan teman-teman. Oke, kita langsung saja, seperti ini dia. Nah, sebelah sini teman-teman, seperti ini raketnya. Yang pertama, yang hitam ya. Yang pertama, raket ini, yang hitam ini, dengan warna hitam, kemudian warna gold, seperti ini. Terlihat jelas. Seperti ini. Ini raket tektonik 7, dengan tipe C, tipe combat, seperti ini. Ini saya pergunakan tarikan 27 LBS dengan 4 simpul juga, Kemudian, raket ini, coba kita dengarkan suaranya. Seperti ini. Ah, seperti ini. Rakyat ini merupakan raket yang head happy tentunya. Dan, yang ini. Ini merupakan raket tektonik 7 drive. Teman-teman pasti sudah tahu, drive. Jadi, raket ini bisa teman-teman pergunakan untuk di depan. Atau main di depan ya. Karena, raket ini memiliki, kita langsung saja bandingkan. Nah, kita langsung saja bandingkan. Raket tektonik 7 yang ini, yang combat ini, dengan balance point-nya dulu. Ini ada di 305. Head happy. Kemudian, yang drive ini ada di 304. Jadi, di sebelah sini sudah terlihat. Dan, sudah saya katakan tadi, ada perbedaan balance point antara yang combat maupun yang drive. Jadi, ini lebih kecil ya, untuk balance point-nya. 304 dan 305. Nah, walaupun kedua raket ini sudah termasuk raket yang head happy, tetapi, memiliki sedikit perbedaan di antara keduanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian, untuk yang kedua, itu untuk beratnya sendiri. Yang ini, yang combat itu beratnya ada di 85 gram. Kemudian, yang ini, yang drive ada di 81 gram. Jadi, dari segi berat, sudah terjelas, lagi 4 gram. selisihnya. Yang ini lebih berat. Ketimbang yang drive. Jadi, berat. Ini lebih berat. Ini lebih ringan. Oke, itu tadi. Kita bandingkan lagi. Kemudian, yang tektochnik ini, yang drive ini, ini termasuk raket yang medium steep. Medium steep. coba. Coba. Kalau ini, raket yang medium flexible. Jadi, teman-teman sudah bisa baca. Bisa dengar. Ini yang medium steep. Dan ini yang medium flexible. kemudian kita lanjut ke tarikannya. Nah, tarikan ini ada di 32 LBS, teman-teman. Masing-masing tarikannya bisa sampai 32 LBS. Nah, yang tadi ini belum kita coba suaranya. Kita langsung coba. Oke, seperti ini dia. Dengan masing-masing tarikannya ini adalah 27 LBS dengan 4 simpul. Dengan senar yang sama. Kemudian, apa lagi yang bisa kita bandingkan? Selain memang dari segi ini, stabilizer elastic sub. Stabilizer elastic sub. Oke, sama. Tension sama. Kemudian, coraknya kalau lebih gagah sih yang ini ya. Hitam emas ya. Seperti ini. Tapi tergantung selera sih yang ini ya. Kemudian, apalagi. Nah, di sini handcapenya juga sama. Seperti ini. Terlihat jelas ya. Ada karbon ya. Oke. Gitu, teman-teman. Tadi. Dua buah raket ini kita bandingkan. Dan, apalagi. Di sini kita mempergunakan senar juga yang sama-sama 4 simpul, teman-teman. Dan, di sebelah sini juga terlihat sama. Sama. Beda di warna ya. Beda di warna. Kemudian, seperti tadi. Yang drive ini memang untuk di depan. Bagi teman-teman yang suka main di depan. Mungkin ini bisa mewakili permainan teman-teman. Dan, juga termasuk raket yang HDP. Dan, yang ini. Mungkin teman-teman yang suka gebuk. Mungkin suka smash ya. Raket ini bisa teman-teman pilih. Dengan berat yang lebih berat. Sedikit ketimbang yang ini. Oke. Itu tadi. Perbedaan kedua buah raket ini. Jadi, nanti teman-teman akan lihat juga. Saya akan buatkan video. Bagaimana penggunaan kedua buah raket ini sekaligus. Dalam. Mempergunakan di lapangan. Betulnya. Oke. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan, tentunya. Nanti teman-teman juga bisa lihat. Dan, bagi teman-teman yang ingin mencoba juga. Silahkan. Teman-teman coba. Dua buah raket ini. Dan, raket ini merupakan raket yang cukup mahal. Dengan harga dua jutaan. Teman-teman bisa mencoba raket ini. Dan, jangan lupa. Keaslian dari raket bisa tertera di sebelah sini. Jadi, teman-teman tahu. Bagaimana sih raket itu. Yang original. Dan, yang KW ya. Yang Green Ori ya dibilang. Mungkin nanti kita akan bahas. Bagaimana sih raket lining yang original. Dan, tentunya. Kita akan bandingkan semua level raket yang lining ya. Dari yang warna-warna tertentu. Dari handcapesnya. Nanti kita akan bandingkan. Dan, kita akan kasih tahu teman-teman. Bagaimana sih caranya melihat. Apakah raket itu original ataupun tidaknya. Nanti kita akan bahas pada video-video berikutnya. Dan, terima kasih. Sudah selalu mengunjungi channel kita. Di Adisudermiko Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan, jangan lupa nyalakan loncengnya. Agar teman-teman tahu video terbaru dari kita. Dan, tentunya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.